Halo semuanya, balik lagi sama gue Krypton Do Jadi di video kali ini Do ingin membahas Coin Cardano Oke, jadi ada yang menarik dari Cardano ya Dimana Ekosistemnya dia udah Mulai berjalan Dan dia akan mempunyai NFT yang berada di jaringan Cardano, seperti OpenSea Yang memakai Jaringan Ethereum dan Polygon ataupun Matic Nah, di Cardano akan Meluncurkan NFT-nya Pakai jaringannya dia sendiri Atau bisa dibilang, pakai Pembayaran coin Cardano-nya juga Cuman Do gak tau nih kapan nih Launchingnya atau gimana, karena Do gak terlalu Melihat berita-berita ya Karena, tapi Lihat teknikal anjir Nah, waktu itu Do juga udah pernah bilang Sebelum kenaikannya Cardano Udah di 1 dolar, Do udah Membahas tentang video-video Cardano Dimana Cardano Akan mempunyai ekosistem namanya SundaeSwap ya, kalau gak salah Sekarang udah berjalan dah Si SundaeSwap ini Dimana itu SundaeSwap itu mirip kayak PancakeSwap Kalian bisa membeli token Micin Jaringan Binance Smart Chain Kalau PancakeSwap Apa? PancakeSwap Kalau SundaeSwap itu Kita kan bisa membeli Token jaringan Micin Token jaringan Maksudnya Token Micin Berjaringan Cardano Nih 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 Satu Nih Dua Nih 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 Sudah bikin ya Kalau gak salah bikin tiga Nih Satu Dua Nah Tiga nih Cuman yang nonton Lapan views 59 views Dan 27 views Nggak apa-apa guys Nih 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 Iseng bikin channel ini Untuk edukasi kalian ke jalan yang benar Yaitu ke jalan untuk mendapatkan Profit Kalau kita lihat menarik banget Ini Websitenya Cardano nih Kalian bisa lihat-lihat Bisa staking juga si Cardano Sini koin Cardano Masih banyak yang staking Sama orang-orang karena Banyak yang pilih Cardano akan bisa Apa New Killer ATH Cuman udah gak tau pastinya Nah ini CMC Ini udah Lihat hashtagnya, mantep kan Dan ini Supplynya, ada 33M Udah di verified Nah, 33M Oke, kita langsung Masuk ke Cardano Ini apa Nah Sudah Ini apa Apa Grafiknya si Cardano Satu hari Candle satu hari Kalau kita lihat Dia udah Ini ya Sudah ada disini Bottom Bottom waktu Di Pertangan sebelum naik Nih Nah, kemungkinan Ini gak tau nih Bakal turun apa enggak Semua tergantung market Bitcoin nya juga guys No, bukan dukun soalnya Nih, udah lewatin Sini bagus banget sih Kalau udah ngelewatin kayak gini Nah Kita lihat Dia bikin Ini ya 3 point Apa 3 point Ini Maksudnya Resistance Ini resistance Resistance Ini Nah, yang paling kecil adalah Di resistance Ini Nah, sebelum ini Lewat Resistance Apa Sebelum Maksudnya Sebelum pengen lewatin Resistance ini Ada disini dulu guys Lewatin ini dulu Nah, ketika ibaratnya Resistance ini pengen dilewatin Dia harus ngelewatin 2 ini lagi Ini Nah, mungkinan Jika emang ini udah pada dilewatin Dan ini lewat juga Dia akan Apa Muncung Ke ATH Sini Dan Membikin ATH baru Cuman Ngo gak tau Pasti juga Kapan itu akan terjadi Di kadangkan Ngo masih White NC juga Disini karena analisa Belum tentu 100% benar Intinya Ngo hanya masih White NC Dan ngo percaya Kalau ketika Si Cardano New ATH Dia akan ke 5 dolar guys ATH terbarunya dia Intinya Kita Gak tau kapan Ke ATH barunya Yang penting Kalau murah Serok guys Karena Cardano Ini mantep banget Untuk long term Cuman Kalau misalkan Udah ATH Langsung jual Dan Kalau udah turun Langsung dibeli lagi Gitu aja Secara bermain Kripto Jangan terlalu Hot Taunya Apa Gak di take profit Intinya Ketika ATH baru Yaitu 5 dolar Kalian langsung Take profit Ketika turun Langsung dibeli lagi Kalau udah murah Oke Itu aja yang bisa Ngo sampaikan Thank you Ngo semuanya Bye